Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi Pada video kali ini disini saya akan menjelaskan tentang Pembahasan soal KSM tahun 2020 Seperti yang kita ketahui bersama KSM 2020 itu diselenggarakan secara online Jadi tidak banyak soal-soal yang saya dapatkan Dulu saya mendapatkan soal ini ada di web Tapi ternyata mau saya kopas atau mau saya bidik itu tidak bisa Sehingga saya menulis di buku saya Dengan tujuan nanti akan saya ajarkan ke anak bimbingan saya Nah akhir-akhir ini karena banyak yang meminta saya membahas soal KSM tahun 2020 Akhirnya saya buka lagi web yang saya ingat menyajikan soal KSM Ternyata setelah saya cari-cari tidak ada Sehingga satu-satunya jejak soal KSM tahun 2020 Itu ada di catatan saya Tapi kalian jangan khawatir ini sudah saya konfirmasi Ke anak bimbingan saya yang mengikuti KSM tahun 2020 kemarin Tentang soal yang akan saya bahas ini Ternyata memang benar ini adalah soal KSM tahun kemarin Hanya saja ini bukan soal KSM beneran ya Yang soal asli soal KSM itu tidak hanya simulasi saja Karena tahun kemarin sebelum anak-anak itu diuji soal KSM yang sungguhan Itu hari apa ya Sebelumnya itu mereka melakukan simulasi gitu Nah yang akan saya bahas ini adalah soal simulasi dari soal KSM tahun 2020 Oke karena untuk yang soal KSM tahun 2020 yang asli itu sendiri Saya juga masih mencari sampai saat ini Tapi tidak apa-apa Sebagai bahan rujukannya kalian saja Sebagai bahan belajarnya kalian saja Untuk menghadapi KSM tahun 2021 Oke agar tidak salah paham disini ya Untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Setelah adhan maghrib berkumandang di bulan Ramadhan Soleh berbuka puasa dengan teh manis Konsentrasi glukosa darah soleh 1 gram per militer darah Dimana laju filtrasi adalah 180 mili per menit Sementara glukosa dalam urin adalah 25 miligram per menit Pernyataan yang benar di bawah ini tentang glukosa pada tubuh soleh adalah Oke berarti kita disuruh menghitung nih ya Berapa glukosa pada tubuh soleh Nah untuk soal ini kita langsung saja menghitung apa yang diminta dalam jawaban ya Jadi kalau misalnya ada soal-soal seperti ini Sebenarnya kita langsung saja Soal jawabannya apa nanti kita cross check gitu ya Kita lihat dulu Untuk sekarang kita harus tahu dulu yang diketahui ya Yang diketahui apa saja konsentrasi glukosa darah Konsentrasi glukosa darah berapa? Darah 1 gram per mililiter Kemudian laju filtrasi Laju filtrasi berapa? 180 mililiter per menit Kemudian apalagi glukosa dalam urin Glukosa dalam urin berapa? 25 miligram per menit Nah berarti untuk yang ditanyakan apa saja Yang A glukosa dari plasma darah Glukosa dari plasma Nah glukosa dari plasma darah itu sama dengan glukosa dalam urin Darah itu sama dengan glukosa pada urin Nah sudah diketahui ya Glukosa dalam urinnya 25 miligram per menit Berarti untuk glukosa dari plasma darah adalah 25 miligram per menit Oke selanjutnya yang B Kita cross check dulu ya Untuk yang A glukosa dari plasma darah 25 miligram per menit Berarti iya ini benar Tapi kita lihat dulu jawaban yang B C dan juga D Untuk yang B glukosa yang direabsorpsi Glukosa direabsorpsi Reabsorpsi itu apa? Iya penyirapan kembali Jadi diserap kembali Glukosa yang diserap kembali Bagaimana cara mengetahui glukosa yang direabsorpsi? Caranya yaitu glukosa yang terfiltrasi Terfiltrasi Dikurangi dengan jumlah urin Nah untuk glukosa yang terfiltrasi sudah diketahui atau belum? Nah harus diingat ya Untuk laju filtrasi dengan glukosa yang terfiltrasi itu beda Jadi kita harus cari dulu nih yang C ya Glukosa terfiltrasi Glukosa terfiltrasi Jadi yang di filtrat berapa? Untuk menghitung glukosa yang terfiltrasi itu sama dengan Laju filtrasi Dikalikan dengan konsentrasi gula Atau konsentrasi glukosa dalam darah Laju filtrasinya berapa? 180 Konsentrasi glukosanya 1 Jadi 180 Jadi kita kembali lagi ke yang B Glukosa yang terfiltrasinya 180 Dikurangi jumlah urinnya berapa? 25 Jadi hasilnya berapa glukosa yang direabsorpsi? 165 Eh maaf ya 165 Miligram Per menit Ini juga miligram Per menit Oke Untuk yang B Glukosa yang direabsorpsi 165 Di jawabannya 180 Berarti Salah yang B Kemudian yang C Glukosa yang terfiltrasi itu 180 Bukan 155 Jadi yang C juga Salah Untuk yang D Glukosa terekskresi Glukosa yang terekskresi Berarti glukosa yang dikeluarkan Untuk mencari glukosa yang terekskresi Terekskresi Glukosa yang terekskresi itu nantinya akan dikeluarkan pada urin Berarti untuk menghitung glukosa yang terekskresi itu sama dengan glukosa dalam urin Nah kembali lagi ya Jadi glukosa yang terekskresi adalah 25 miligram per menit Oke Apakah benar? Salah Berarti Jawaban yang benar adalah Yang A Oke Bisa dipahami ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Salah satu mahluk Allah yang mempunyai kemampuan untuk hidup pada berbagai tempat dengan kondisi ekstrim adalah bakteri Struktur yang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi kondisi tersebut adalah Membran yang melindungi bagian dalam bakteri Dua strain bakteri dianalisis kandungan lipid pada membrannya Setelah dianalisis Ternyata molekul fosfolipid dari strain A memiliki asam lemak dengan rantai karbon yang lebih panjang daripada strain B Pernyataan mana di bawah ini yang benar? Oke sekarang kita membahas tentang bakteri Dimana pada soal ini diketahui ada dua bakteri yang dianalisis ya Yaitu ada bakteri strain A dan juga ada bakteri strain B Setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa strain A ini Bakteri strain A ini memiliki asam lemak Asam lemak dengan rantai karbon lebih panjang Sedangkan strain B dia diketahui mempunyai asam lemak dengan rantai karbon lebih pendek Oke ya Nah untuk asam lemak itu sendiri Asam lemak itu kan ada pada daerah fosfolipid ya Fosfolipid itu berarti ada pada membran Membran dari bakteri Nah kalau berhubungan dengan membran Maka berhubungan dengan lingkungannya Karena membran itu kan lapisan terluarnya ya Dan membran ini nantinya akan berhubungan langsung dengan lingkungan Jadi dari analisis ini sebenarnya kita itu harus mengetahui bahwa strain A ini bisa hidup pada lingkungan apa gitu ya Nah oke untuk lingkungan pada bakteri itu sendiri itu bisa dibedakan berbagai macam ya Ada yang pertama berdasarkan suhunya ya Kemudian ada berdasarkan apa ya Ini kita langsung ke pilihan jawabannya saja ya Lebih asam berarti keasamannya ya Keasamannya berarti pH-nya Oke Kita lihat dari sininya saja Suhu dan juga pH Karena suhu dan juga pH ini adalah salah satu faktor dari lingkungan yang dapat ditinggali oleh bakteri ya Oke mulai dari sini dulu Untuk strain A dia kan mempunyai asam lemak dengan rantai karbon yang lebih panjang ya Nah biasanya asam lemak dengan rantai karbon yang lebih panjang itu termasuk dalam asam lemak jenuh ya Asam lemak jenuh Kalau asam lemak jenuh itu biasanya dia tidak rangkap Asam lemaknya itu tidak rangkap Makanya asam karbonnya itu bisa lebih panjang Nah untuk asam lemak jenuh itu biasanya bisa hidup pada suhu yang tinggi ya Jadi untuk suhunya itu tinggi Kenapa demikian? Karena untuk asam lemak jenuh ini dia sifatnya itu lebih stabil daripada asam lemak tak jenuh Kalau misalnya dia lebih stabil maka dia juga bisa lebih fungsional pada suhu yang tinggi Karena apa? Karena kuatnya ikatan hidrofobik pada asam lemak jenuh ini ya Nah kalau di sini asam lemak jenuh maka untuk yang strain B Karena dia mempunyai rantai karbon yang lebih pendek biasanya itu termasuk dalam golongan asam lemak tak jenuh Nah kalau asam lemak tak jenuh itu biasanya dia tahan pada suhu yang suhu dingin ya Kalau suhu dingin berarti suhunya rendah oke Kemudian yang kedua berdasarkan pH-nya pH berarti keasamannya Kita lihat dulu di sini Kalau misalnya asam lemak jenuh ya Asam lemak yang rantai karbonnya itu lebih panjang Dia itu tidak bisa hidup pada pH yang tinggi Eh maaf tidak bisa hidup pada pH yang rendah ya Jadi dia hanya bisa hidup pada pH yang tinggi Kalau misalnya dilihat asam basahnya Maka kalau strain A itu bisa hidup pada lingkungan yang basah atau tidak asam ya Kebalikannya Kalau misalnya strain A ini bisa hidup pada lingkungan yang basah atau tidak asam Maka kalau strain B karena dia punya asam lemak dengan rantai karbon yang lebih pendek Maka dia bisa hidup pada pH yang rendah ya Kalau rendah berarti dia bisa hidup pada lingkungan yang Iya asam ya Nah dari penjelasan ini kita lanjut ke opsi jawabannya ya Untuk yang A strain A tinggal di lingkungan yang lebih asam daripada strain B Benar atau salah? Salah ya berarti jawabannya yang A salah Kemudian yang B strain A adalah bakteri termofilik Termofilik itu apa? Termofilik itu adalah bakteri yang bisa hidup pada lingkungan yang tinggi Eh maaf pada suhu tinggi ya Karena termo itu suhu Jadi dia bisa hidup pada suhu yang tinggi Apakah strain A adalah bakteri termofilik? Iya karena dia bisa hidup pada suhu yang tinggi Jadi ini benar Kemungkinan jawabannya B Tapi kita lihat dulu yang C Strain B tinggal di lingkungan dengan temperatur yang lebih tinggi daripada strain A Benar atau salah? Iya sudah jelas salah Karena strain A ini merupakan bakteri termofilik yang bisa hidup pada lingkungan dengan suhu yang tinggi Maka strain B tidak demikian Jadi yang C salah Kemudian yang D strain B memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi daripada membran selnya Nah kalau misalnya dia itu kolesterol Kolesterol itu kan berhubungan dengan asam lemak ya Nah asam lemaknya itu dia dengan rantai karbon yang strain B Rantai karbon lebih pendek Maka kolesterolnya itu lebih sedikit daripada membran selnya Jadi ini juga salah Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya adalah yang D Oke bisa dipahami Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 Ali dan Amir melakukan kegiatan prafikum untuk memeriksa golongan darah masing-masing Keduanya melakukan prosedur kerja yang sama Hasilnya seperti terlihat pada tabel berikut ini Berdasarkan tabel di atas maka golongan darah Ali dan Amir secara berturut-turut adalah Oke berarti sekarang kita harus menentukan golongan darah ya Golongan darah Untuk menentukan golongan darah yang harus kalian ketahui adalah Adanya antigen dan juga antibody Oh ini ditambah resus ya Karena disini sebenarnya untuk mengetahui golongan darah Golongan darah A, B, A, B atau 0 Itu bisa diketahui dari antigen dan juga antibody Tapi karena disini di tabelnya juga ada antiresus Maka kita juga harus tahu resusnya ya Oke Sekarang yang namanya antigen sama antibody itu apa? Sudah paham? Sudah tahu belum? Oke kalau belum tahu saya jelaskan sedikit ya Kalau antigen itu merupakan molekul protein yang ditemukan di permukaan sel darah merah ya Jadi kalau misalnya untuk antigen ini sudah ada ya Ditemukan di permukaan sel darah merah Nah dari antigen ini bisa diketahui golongan darahnya Gimana maksudnya? Sekarang gini Yang namanya golongan darah untuk sistem A, B A, B, 0 itu kan ada 4 ya Ada A, ada B, ada A, B sama 0 Nah untuk golongan darah A dia itu punya antigen A ya Dia punya antigen A disini kotaknya antigen Dia punya antigen A Jadi seolah-olah gini Antigen itu kan seperti protein ya Kalau misalnya protein itu sudah pasti ada pada semua golongan darahnya ya Kalau misalnya golongan darah A berarti dia punya antigen A ya Kemudian kalau golongan darah B otomatis dia punya antigen B Dia punya protein B di dalam permukaan sel darah merahnya Nah kemudian untuk golongan darah A, B maka dia punya antigen apa? Iya A dan juga B Kemudian kalau golongan darah O atau golongan darah 0 Antigennya tidak ada 0 ya tidak ada Nah ini terkait dengan antigen Kemudian sekarang terkait dengan antibodi Apa sih antibodi itu? Iya Antibodi itu adalah zat yang ditemukan di plasma Yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertahanan tubuh ya Dia ditemukan di plasma Di plasma Nah untuk aturan antibodi ini Tetap kita pakai aturan golongan darah A, B, 0 ya Di sini ada A, golongan darah B, golongan darah A, B, golongan darah O atau 0 ya Nah kemudian berdasarkan antibodinya Antibodi itu seolah-olah berlawanan dengan golongan darahnya ya Gampangannya seperti itu Jadi kalau misalnya golongan darah A, dia punya antibodi B ya Oke Nah kemudian kalau golongan darah B, dia punya antibodi A ya Jadi maksudnya apa? Antibodi itu kan fungsinya untuk pertahanan tubuh Jadi karena dia punya antigen A untuk golongan darah A, itu kan dia punya antigen A Nah dia punya antibodi B, fungsinya untuk apa? Kalau misalnya ada protein B itu masuk ke dalam si golongan darah A, dia bisa melakukan pertahanan si antibodinya ini ya Gitu Oke, paham? Kemudian kalau untuk golongan darah A, B, antibodinya apa? Iya, tidak ada ya Tidak ada antibodinya Dia tidak punya antibodi ya Karena kalau misalnya dia punya antibodi A, nanti bisa menyerang B Kalau misalnya dia punya antibodi B, nanti dia bisa menyerang antigen A ya Jadi dia untuk golongan darah A, B, dia tidak punya antibodi Nah, kemudian untuk golongan darah O atau 0, maka antibodinya punya kedua-duanya Dia punya antibodi A dan juga dia punya antibodi B Nah, dari sini makanya golongan darah 0 itu atau golongan darah O Kenapa sih kok dia bisa menyumbangkan darah ke semua golongan darah? Karena ternyata dia punya antibodi A dan juga antibodi B Bisa untuk golongan darah A, juga bisa untuk golongan darah B Juga bisa untuk golongan darah A, B Karena dia punya antigen A, B gitu ya Oke, itu berhubungan dengan antigen dan juga antibodi Kemudian bagaimana yang berhubungan dengan RH, resus ya Dimana kalau golongan darah menurut golongan resus itu ada dua macam Yaitu resus positif sama resus negatif Kalau misalnya dia itu untuk hasil analisisnya itu resusnya positif Maka dia beresus positif Tapi kalau dia itu hasil analisisnya itu tidak punya anti-RH Maka golongan darahnya termasuk dalam resus negatif Oke, bisa dipahami ya Oke, sekarang kita menuju ke soal lagi Berdasarkan tabel di atas, maka golongan darah Ali dan Amir secara berturut-turut adakah? Oke, sekarang kita lihat ke Ali dulu Ke Ali, dia punya anti A, kemudian dia punya anti B, dan juga dia punya anti AB Berarti apa dia Ali? Iya, karena dia punya anti, ini maksudnya antigennya ya Dia maksudnya antigen Karena dia punya antigen A, B, dan juga antigen AB Maka Ali ini golongan darahnya AB ya Nah, AB apa? Kita lihat di sini anti resusnya dia menunjukkan negatif Berarti Ali bergolongan darah AB negatif ya Kemudian yang Amir, dia antigen A-nya tidak punya Antigen A-nya tidak punya Antigen B-nya punya Antigen AB dia punya Karena dia masih ada B-nya ini ya Karena dia punya antigen B dan dia tidak punya antigen A Maka Amir bergolongan darah apa? Iya, B B apa ya? Anti resusnya positif Berarti dia B positif Jadi, untuk yang nomor 3 jawabannya adalah Iya, ini Ya, bisa dipahami Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 Perhatikan gambar di samping Nah, di sini ada tabel ya Gambar di samping adalah grafik rata-rata ukuran paruh burung finch di Pulau Galapagos Ukuran paruh burung finch berkaitan dengan ukuran biji-biji yang dimakan burung-burung tersebut Apa yang Anda simpulkan dari grafik di atas? Oke, berarti untuk grafik ini itu ada dua informasi yang bisa kita ketahui Apa saja? Yaitu ukuran paruh burung ya Ukuran paruh Dengan musim ya Di sini ada dryers dengan wet years ya Jadi, di sini berhubungan dengan musim Dikatakan bahwa Kita disuruh menganalisis nih Kalau misalnya pada musim dry berarti kering ya Pada musim kering Itu dia bisa memakan biji-bijian dalam ukurannya apa? Itu ya Karena ukuran paruh ini juga berhubungan dengan ukuran makanannya Atau ukuran biji-bijiannya ya Nah, kemudian untuk yang wet years atau musim hujan Itu dia bisa memakan biji-bijian yang apa Ukurannya apa gitu ya Oke Sekarang kita isi dulu nih Untuk yang musimnya Musimnya kan ada dua ya Musimnya ada dua Yaitu musim kering sama musim hujan Untuk yang musim kering Dryers Dryers Dilihat di sini Di grafik menunjukkan bahwa Kalau pada musim kering Itu Grafiknya naik ya Ini Lihat Nah, ini grafiknya naik Kalau grafiknya naik Berarti otomatis Dia mempunyai ukuran paruh yang lebih besar Kalau dia mempunyai ukuran paruh yang lebih besar Artinya dia bisa memakan biji-bijian yang apa? Yang besar atau yang kecil? Iya Yang besar ya Nah, sedangkan untuk yang musim hujan Dilihat di sini Ketika musim hujan Grafiknya menurun Kalau menurun Dia otomatis ukuran paruhnya juga Lebih kecil Daripada ketika ada pada musim kering Nah, kalau ukuran paruhnya kecil Otomatis biji-bijian yang dimakan juga kecil Iya Jadi, bisa disimpulkan bahwa Pada musim kering Pada musim kering Apa? Apa namanya? Burung ya Sampai lupa Burung itu bisa Biasanya memakan biji-bijian Dalam ukuran yang besar Sedangkan untuk musim hujan Burung itu biasanya memakan biji-bijian Dengan ukuran yang kecil Oke Dari sini bisa dipahami ya Sekarang kita lanjut ke Opsi jawabannya Bentar, saya ganti dulu Untuk yang opsi A Saat musim-musim hujan Ya Sebagian besar-besar burung pinch Yang dapat bertahan adalah Burung yang dapat memakan biji-biji Yang berukuran besar Salah atau benar? Iya, salah Karena ketika musim hujan Burung yang bisa bertahan itu Yang mempunyai ukuran paru kecil Kalau kecil Maka Makan biji-bijiannya juga kecil Jadi dari sini Salahnya ya Kemudian untuk yang B Saat musim-musim kering Sebagian besar burung pinch Yang dapat bertahan adalah Burung-burung yang dapat memakan Biji-biji yang berukuran besar Salah atau betul? Iya, benar ya Karena ketika musim kering Ketika musim kering Ukuran paruh dari burung itu besar Kalau ukuran paruhnya besar Maka biji-bijian yang dimakan juga besar Oke Sepertinya jawabannya yang B Tapi kita lihat dulu Opsi jawaban C dan juga D Untuk yang C Di semua musim Sebagian besar burung pinch Yang dapat bertahan adalah Burung-burung yang dapat memakan Biji-biji yang berukuran besar Nah ini salah Karena apa? Di sini disebutkan bahwa Di semua musim Padahal Untuk burung yang dapat makan Biji-biji yang berukuran besar Itu hanya ada pada musim Kering Oke Ini salah Sekarang yang D Di semua musim Sebagian besar burung pinch Yang dapat bertahan Adalah burung-burung yang dapat Memakan biji-biji yang berukuran kecil Ini juga salah Karena ini Untuk di semua musim Padahal di sini Dikatakan kecil Kalau kecil Pada musim hujan saja Jadi Jawaban yang nomor 4 Adalah yang D Oke Bisa dipahami Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini Semoga apa yang kita pelajari Hari ini bermanfaat Mohon maaf Apabila ada salah kata Atau salah penjelasan Atau salah tulisan Kalau misalnya ada yang masih Belum paham Bisa tulis di kolom komentar Karena kita di sini Saya tidak hanya Mengajari kalian saja Tapi kita berdiskusi bersama Ya Oke Mungkin itu saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati